Setiap negara pasti memiliki sisi positif dan negatif, kalau di video kemarin kita membahas tentang sejarah dan fakta menarik dari Filipina, maka kali ini kita akan membahas sisi gelap dari Filipina. Tujuan memberikan informasi tentang sisi positif dan negatif dari negara ini adalah untuk memberikan keseimbangan dalam berpikir, bukan untuk menjustifikasi setiap negara. Sisi Gelap Filipina 1. Tempat Hiburan Malam Dari keterangan sejumlah warga setempat, sebuah kawasan bernama Malathe disebut menjadi salah satu red light district atau red area, tempat bisnis seputar seks berpusat di Manila. Tidak hanya kental dengan hiburan malam, Malathe sempat dikenal sebagai ibu kota homoseksual di Filipina. Selepas kepemimpinan Ferdinand Marcos pada penghujung 1990, Gelap Malathe berangsur redup. Namun, geliatnya tetap ada hingga pagi menjelang. 2. Perdagangan manusia adalah masalah di Filipina Diperkirakan ada 375 ribu menjadi korban perdagangan seks, sebagian besar berusia antara 15 dan 20, meskipun beberapa masih berusia 11 tahun. 3. Filipina memiliki Punisher versi dunia nyata Di Filipina ternyata ada sosok Punisher. Namanya adalah Rodrigo Duterte, wali kota dari Davao City. Rodrigo memperlakukan sistem yang kejam untuk kejahatan. Ia semacam melegalkan perlakuan buruk terhadap penjahat yang terbukti melakukan aksi kejahatan. Dihajar, disiksa sampai mau mati hingga mengadakan sayembara berhadiah besar untuk menangkap penjahat. Memang terkesan gila, tapi cara ini sukses bikin Davao City yang sebelumnya penuh kriminal menjadi yang paling aman di Asia Tenggara. 4. Filipina melegalkan jual beli perempuan Yang bisa dipilih oleh laki-laki untuk dinikahi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran, sehingga tidak sedikit wanita di sana menjajakan dirinya, termasuk melalui aplikasi online. Aplikasi membeli istri ini umumnya hanya diminati dan digunakan oleh pria-pria berduit. 5. Mirisnya penjara di Filipina Di sebuah penjara di kota Quezon, Filipina ternyata dihuni 3.600 narapidana. Padahal kapasitas penjara seharusnya hanya 800 narapidana. Banyak narapidana yang menderita bisul dan penyakit kulit karena kurangnya ventilasi dan air. Di dalam penjara tersebut, ada persaingan secara tidak langsung untuk mendapatkan ruang, air, dan makanan yang higienis. Bahkan, satu ruang sel tahanan yang dibangun untuk 20 orang dihuni oleh 160-200 orang. Hal itu membuat mereka harus bergantian untuk bisa mendapatkan tempat tidur. 6. Perang Duterte Melawan Narkoba Kebijakannya yang disebut, perang melawan narkoba, telah menyebabkan ribuan tersangka pecandu dan pengedar narkoba tewas dalam operasi polisi yang kontroversial. Ribuan orang lainnya ditembak mati oleh orang-orang bersenjata bertopeng tak dikenal, yang sering disebut oleh media Filipina sebagai figilante alias orang-orang yang bertindak tanpa basis hukum. Akibat kebijakan dari Duterte banyak masyarakat menolak perang narkoba yang kontroversi ini tak terkecuali hak asasi manusia. 7. Tingkat Kemiskinan Yang Tinggi Pertumbuhan ekonomi yang rendah hingga selama 40 tahun terakhir membuat Filipina menjadi miskin. Data menunjukkan bahwa 16,6 persen penduduk Filipina, atau sekitar 17,6 juta orang, hidup di bawah garis kemiskinan. Penyebab lain dari kemiskinan di Filipina termasuk penciptaan lapangan kerja yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Itulah sisi gelap dari negara Filipina yang cukup memprihatinkan, namun dibalik sisi gelap tersebut ada banyak hal yang patut diapreisasi mulai dari sistem pertanian, sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Jika ada tambahan silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.